Hai semua gua wasa dan selamat datang di tim casing ya baru aja launching kemarin Oppo Find X5 Pro 5G udah ada nih gua nemu casingnya di Tokopedia Shopee ramean sih bukan di toko yang yang biasa gue beli dan ini campur-campur total semua gua dapetin ada 10 ficis guys yang ya sebagian besar temen-temen pasti sering ngeliat bentukannya kayak gimana tapi kan kalau dipakai ya ya ngirip-ngirip juga sih ya cuma tetap aja lah mumpung handphone baru ya kali ada beda terus ada yang unik juga nih ada yang warna orange guys ngejering banget ya udah pokoknya langsung aja dari kamera di atas guys biar lebih detail Oke ini dia Find X5 Pro 5G yang warna putihnya ya terus sebagai di awal gua kasih tahu juga kalau ini tuh gua masih pakai anti gores bawaan dan masih belum kenapa-napa jadi masih aman-aman aja cuma tetep gua beli juga nih cuma yang pas gua kaget datangnya dibungkusin amplop coklat gini guys ini anti goresnya hydro gel juga pastinya gua nyarinya kenapa karena ya ini handphone kan pinggirannya melengkung jadi biar gampang plus ini juga fingerprintnya dalam layar jadi biar enggak susah lah kalau pakai tempered glass tuh agak-agak rumit gitu loh kalau misalkan di handphone yang fingerprintnya itu under display jadi ya kebiasaan gua pakenya hydro gel aja dan ternyata ini hydro gel pas nyampe ke tempat gua harganya itu Rp60.000 gue beli nah pas nyampe ada dua dan ternyata yang satunya ini adalah yang clear yang satunya lagi yang made jadi ya kira-kira bisa buat cadangan lah atau ya ya gimana kalau temen-temen sukanya yang clear yang glossy kayak bawaan ya pakai yang clear tapi sukanya yang enggak nyepak sidik jari mungkin ya ambilnya yang made terus yang gua suka dari hydro gel yang ini nih apalagi ya pas gua cek juga masangnya itu ternyata gampang sih guys kita tuh dikasih tanda ini nomor satu yang dilepas dulu baru kemudian nomor dua dan nomor tiga jadi ini kelihatan nggak sih ya tuh ada patahan gitu loh nih ada patahan begini nih di garis tengahnya ya jadi gampangnya tuh ini tuh nanti nomor satu temen-temen keletek tuh nah ya kan habis itu tinggal ditempel aja nih yang bagian punch hole-nya bagian punch hole disini itu pasang-pasang dah habis itu udah yang nomor dua dibuka dulu dan di selosor habis itu baru kemudian nomor tiga yang dibuka baru di selosor gitu loh dan ya udah rapet menurut gua ini oke sih temen-temen yang biasa pasang sendiri hydro gel atau tinggal ngeliat di YouTube banyak kok cara pasang itu gampang banget sebenernya kalau hydro gel tuh gitu makanya belinya jangan satu belinya dua aja biar ada cadangannya kalau misalkan ya gagal gitu ya Nah sekarang kita masuk ke casing yang yang pertama di range harga Rp50.000an nih yang pertama gua ada casing yang kayak gini yang leder lederan gitulah yang brandnya itu Ayoria nih pasti temen-temen juga sering melihat lah ya di handphone lain dibaliknya seperti ini ada tulisan Find X5 Pro terus ini yang sebenarnya gua suka sih gripnya ya cuma gua nggak sukanya pinggirannya guys ternyata mengkotak gitu loh ala-ala kayak iPhone padahal ini handphone ngelengkung pinggirannya dan enak cuman ya coba ya kita lihat ya kalau dipasang gimana tuh dua tiga oke jadinya seperti ini tuh dipegang itu kayak nggak find X5 Pro aja gitu loh kayak apa sih yang kotak-kotak gitulah pokoknya bagian frame kameranya juga bentukannya jadi seperti ini ya piya otomatis terlindungi kalau temen-temen taruhnya telentang pasti aman terus ditaruh tengkurap juga aman yang melindungi itu bagian atas sama bagian bawahnya karena apa apa bagian pinggirnya ini ya melengkung jadi enggak ke ini sih enggak ke protect tuh ya Oke kita lihat kerapiannya dulu sebelah atas kurang rapih nih lubangnya enggak ditengah-tengah ya terus tombol powernya kayak aman ada grip-grip tambahan buat pegangannya biar enggak licin bagian bawahnya sih rapi ya oke rapih bawahnya aman terus ini ada hidung babi terus ini ada gripnya lagi tambahan sama tombol volume yang ke clicky juga kita lihat bagian kameranya harusnya aman sih tuh rawatnya aman ya kita coba foto Oke aman guys enggak ada lingkaran vinyet-vinyetan ya oke Ayori ya harga Rp50.000 ini hitungannya aman buat temen-temen yang suka tekstur kulit-kulitan begini ya ini bolehlah dijadiin opsi dan ini bukan kulit asli ya kalau temen-temen tekan gini tuh apa ya membel 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 gitu sih dah sekarang kita lanjut ke casing yang berikutnya Oke yang selanjutnya ini harganya sama juga Rp50.000 tapi ini adalah autofocus ultimate experience lho yang ada model kayak benang-benang jahit-jahitan ini cuma ini bukan benang sih kwe doang gambar atau tekstur doang sini ala-ala kulit jeruk terus nih dia tulisannya yang autofocus ultimate experience tuh di bagian ring kameranya ada yang bagian glossy nya ya Widi terus ini bagian dalamnya tuh seperti ini the ultimate experience bacaannya ini op find x5 Pro yang ini yang aslinya sih guys soalnya materialnya beda ini agak-agak kaku enggak selepek yang harga berapa waktu itu ya kayak goceng apa ya 8000 gitu ketahuan banget jeleknya dan ini tipis maksudnya bagian pinggirnya yang tidak mengkotak kayak yang ayo ayo Ria tadi langsung kita pakai nya Oke Wah dipegangnya ii beneran ini lebih enak daripada yang tadi guys dan lihat deh bagian kameranya dia lingkarannya pas ya eh ada sisanya gitu yang ring putihnya ini loh cakep deh dan ini sih udah pasti enggak ini ya enggak ada efek vinyet soalnya enggak mepet sama si lingkaran hitam lensanya kita lihat aja kerapiannya bagian atas Wah ini rapi jali tombol power Oke aman terus kebawah nah sebelah sini juga rapi jali cakep sebelah kiri Oh dia enggak dihidung babi ya tombol volume Oke aman ini kalau ditaruh telentang pasti nyaman sih ya aman terus kalau taruh tangkurep Oke aman juga bagian atas bawah sininya melindungi guys kulit-kulit jeruknya berasa enak dan ya berasa deh nih jahit-jahitan kaweknya tuh masih tetap tipis ya pinggiran bezelnya handphonenya juga yang namanya flagship jadi bezelnya pastinya minim lanjut ke 50000 yang lain ya ini dia selanjutnya ya saudaranya juga sama-sama autofocus ultimate experience tapi ini yang modelan ada ringnya nah jadi ini sering sebutnya airing ya dan ini polosan aja cocok buat temen-temen demen yang simple-simple aku disini juga bagus sih bagian frame kameranya dan ini masih tipis kayak yang tadi sama persis cuma emang beda ininya aja ada ring-ringan gitu loh guys langsung kita cobain aja ya oke seperti ini finishing atau kerapihan di bagian kameranya juga sama aman terus ya ini ringnya gue suka deh karena nah ini fleksibel sih enggak yang kotak gitu loh kalau yang kotak kan kita naronya begini terus kalau dibuka balikinnya lagi harus sama beginikan dengan kalau yang ini kita lebih fleksibel sih bisa beginilah bisa nutupnya keserong kanan atas jadi ya terserah gimana kita selesai pakai handphonenya kalau menurut gue sih lebih suka yang ini ya dan ringnya juga bukan warna silver ini dia lebih ke apa ya kayak kayak hitam glossy gitu jadi menurut gue warnanya looksnya sih bagus kayak warna ininya malah kayak warna Oppo Find X5 Pro yang warna hitamnya cocok nih kalau dipaduin sama yang hitamnya menurut gua sih ya dan ini sama aja dilihat dari depan juga bagian bezelnya aman terus Oh lihat kerapian ya Iya sama aja ini mah kayak yang tadi persis kok tuh aman eh bentar-bentar ini apaan kok volumenya ini begini salah nih tapi lubang-lubangnya pasti di tengah-tengah cuma yang bagian atas bawahnya ini kayaknya buat handphone lain kali ya ya gitu lah yang penting volume masih keluar itu sih itu mah aman guys tombol ini juga aman volume penasaran sama kameranya ya yang tadi kan enggak gua tes ini sih yakin aman gua nih kita ubah ke ultra-wide ini foto ya dan lihat hasilnya Oke aman tuh nggak ada vinyet-vinyetan nice Rp50.000 terserah teman-teman mau yang mana lanjut ke Rp50.000 yang terakhir nah ini ultimate dari segala macam ultimate experience yang ada dan beredar ini yang paling kita kenal ya guys yoetau ultimate experience anjay dengan ala-ala karbon-karbonannya membuat casing handphone anda seperti spigen dibaliknya sama aja lah ya kayak yang dari tadi tuh mirip-mirip lah semuanya ini satu pabrikan sih pasti 1 2 3 kita pasang oke looksnya seperti ini wih cakep ya cuma sayang sih emang dari tadi pakai yang apa namanya ultimate experience warna putihnya sayang-sayang enggak kelihatan kalau temen-temen belinya warna hitam enggak papa ceramicnya warna putih itu beda sih guys dan ngomong-ngomong ini lebih tebel ketimbang ultimate experience yang tadi eh ultimate experience autofocus yang dua tadi ini yang paling tebelnya bukan paling tebel sih berasa lebih tebel aja cuma gue yakin kalau temen-temen pakai yang ini juga akan merasa lebih mantap gitu loh dipegangnya dengan casing yang ini pasti rapi sih tuh lihat bagian atas rapi jali tombol power kliki bawah nah kan bener kan nih lebih rapi lagi lebih worth it yang ini sih harga gocap kalau menurut gue ketimbang dua yang autofocus sebelumnya tadi guys ini juga bam kameranya perlindungannya tuh pasti aman kalau temen-temen taruhnya telentang seperti ini enggak ada masalah terus kalau taruhnya telentang kurap juga aman nih bagian atas atas sama bawahnya aman guys gitu dan secara luksnya juga oke sih bagus gitu di bagian ininya kan asimetris ya bagian bawahnya jadi cakep aja dipegang begini gitu guys mata gua ya selera kita kalau temen-temen nggak suka ya sudah gitu nah ini bagian depannya agak lebih tebel kan tuh kelihatan karena emang ini lebih protective sih ketimbang dua yang tadi casing yang Rp50.000 ini sudah selesai oke sekarang kita lanjut naik Rp15.000 ini yang paling mahal sendiri yaitu Rp65.000 kelompok Rp65.000 yang pertama nih semuanya tipenya sama cuma beda warna aja gue penasaran dan ini goodnya adalah casing ini tuh selain harga Rp65.000 dia punya tulisan yang lumayan nyambung nih sama handphonenya ntar ya gue buka dulu oke kayak begini nih ya wah ini oh udah langsung kelihatan dia gampang bekas kalau ini ya nggak bekas kalau ada tangan kita keringetan atau minyak-minyak sedikit gitu ini warna hitam warna hijau army warna ini sebenarnya biru navy cuma kayak birunya biru dimana enggak hijau juga agak-agak hijau ya gitu sama yang ini oren ring kameranya warna gold ya ini sebelumnya ambil satu dulu deh materialnya dia hybrid yang kanan kirinya softcase tengahnya nih hardcase cuma nggak hard-hard banget terus ini aja biar lebih kelihatan ini finishingnya tuh ala-ala kayak leather gitu leathernya juga ini lebih halus teksturnya ketimbang yang Ioria tadi dan nih tulisannya nih lebih bener nih guys tulisan di frame kameranya nih powered by Mari Silikon cuma FKL FKL apaan ya harusnya kan Mari Silikon X gitu loh kalau mau ada terusannya oke pertama kita cobain yang hitam dulu dipegangnya jadi apa ya filsnya kayak kayak megang handphone aslinya sih malah leather yang di bagian belakangnya tidak berasa kayak leather kalau tangan gua megangnya berasanya tuh kayak ya alus aja gitu loh lebih berasa kulit yang Ioria tadi dan ini bagian ring kameranya seperti ini cakep ya rapi terus juga dia agak-agak tebel sedikit sih kayak berasanya tuh kayak yang autofocus yang terakhir tadi guys yang motif carbon kita lihat dulu kerapiannya bagian atas oke rapi jali tombol power clicky aman ada idung babi di bawahnya kemudian yang bagian bawah wuh rapi banget lihat yang bagian speaker guys dan ini juga di tengah-tengah ya port type C sama micnya pas banget di tengah-tengah nice dan ini tombol volumenya oke clicky clicky aman 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 terus bagian fotonya kita lihat dulu ultrawide oh aman semua nih lihat aman tuh nggak ada vinyet vinyetan ya guys nice nice bagian depannya seperti ini agak-agak enggak enggak tebel juga sih kalau ditaruhnya telentang oh aman tuh bunyinya begini langsung kena yang bagian frame kameranya pelindungan ini metal ya by the way terus kalau tengkorep oke terlindungin bagian atas sama bawahnya pinggir sininya tidak dah yang warna hitamnya sekarang yang warna ini sesuai urutan aja hijau arminya seperti ini ini bagian pinggirnya juga senada ya warnanya hijau-hijau juga yang hitam-hitam juga yang biru donker kita lihat ini biru agak beda sendiri warna back covernya dengan warna yang frame kameranya agak-agak kehijauan malah ini kayak green emerald kalau gua ngelihatnya nih yang bagian pelindung frame kameranya terus ini warna orange sebenarnya gua suka sih ngeliatnya cerah gitu lebih masuk gitu sama warna putih kalau menurut mata gua sih ya begini lucu aja warna oranye gini dipegang-pegang tuh kayak unik tapi ini sih kalau mata gua ngeliatnya kayak gak keliatan handphone mahal tapi dari depan lucu tuh liat deh apalagi kalau misalnya temen-temen pakai wallpapernya yang mungkin ada nuansa oranye eh tadi tadi tuh gini gua nah tuh ini lampunya kan kayak warna oranye juga ini juga bajunya kena warna oranye jadi kayak ini cocok sih tuh kayak gini lah maksudnya kebayang kalau misalnya temen-temen pakai wallpapernya yang warna-warna oranye gini gitu oke sip ya 65.000 casingnya yang ini sekarang kita lanjut ke 65.000 yang terakhir nah yang ini enggak menutupi asli warna handphone kita guys nah ini dia casingnya sih gua ngeliatnya kayak yang triton gitu guys cuma kalau yang triton sebelumnya yang kita udah pernah bahas sebelum-sebelumnya nah itu kan bagian belakangnya itu frosted ya warna putihnya nah ini transwaran kelihatan ya mungkin ini kayak jelly softcase ya tapi aslinya ini enggak guys ini hybrid kanan kirinya doang ini softcase dan tengahnya tuh hardcase nah yang bagian akan menguning nantinya adalah sini pinggiran kanan kirinya atas bawah tapi kalau yang ini yang bagian tengah sini hardcase ini bakalan belakangan kuningnya nih jadi saran gua buat temen-temen yang mungkin pengennya satu casing aja belinya gitu nggak mau beli banyak-banyak ngambil yang ini yang smognya karena dia menguningnya nih akan nyaru gitu loh karena pinggirannya berwarna gelap sedangkan yang ini masih lama nih nah tapi kalau temen-temen sukanya yang semuanya clear seperti ini saran dari gua kalau bisa kalau ada rezeki lebihnya belinya jangan cuma satu belinya ya dua lah minimal soalnya nih biasanya kalau yang kayak gini-gini kan pasti udah apalah ya sebulan aja tuh pasti udah berubah nih warna bagian pinggirannya gitu ini kita coba yang smog dulu ya langsung aja dipakein seperti ini agak kurang sih ngeliatnya bagian belakangnya bagus cakep-cakep cuma bagian pinggirnya aja gitu loh jadi kayak kayak gua sih mata gua ngeliatnya kayak udah kuning duluan ya padahal baru dibeli dan baru dipake kayak udah butek kayak ini bagian pelindung kameranya coba liat oh tuh ada bibir lebihan sedikit ya lumayan lumayan jadi bisa melindungi kalau temen-temen taro nya temen-temen oh iya aman-aman gak langsung kena ini gak langsung kena frame kamera handphone temen-temen kita liat di bagian atasnya oke rapi jali terus sininya oke kliki tombol power bagian bawah masih ada hidung babi dikasih nice terus yang bagian bawahnya juga oke aman rapi banget ya di tengah-tengah pas lah simetris dan ini ya tombol volumenya oke aman juga kalau ditaruh tangkurap oke aman nih bagian atas bawahnya melindungi berasa ya dan udah nih sekarang geliran yang beningnya ini bening kayaknya bagus sih oke tuh kan bagusnya gini guys seneng nih gue yang ini nih bagian pinggirnya liat tuh bersih gitu loh cakep dan ini juga menurut gue bagus sih gak ninggalin bekas stick jari ya sebenernya mungkin ninggalin sih cuma karena handphonenya warna putih jadinya aman aja gini gak keliatan bekasnya ini sama-sama aja ya gak usah dites ya dan kamera juga pasti aman karena dia melindunginya bukan satu per satu lensanya tapi ya ya udah semuanya aja gitu oke kalau begitu kayak biasa dua casing favorit gue dari kamera yang di depan oke casing favorit gue yang pertama adalah anjay autofocus ultimate experience ya alasannya kenapa rapi lihat nih bagian lubang-lubang kameranya sini menurut gue enak aja ngeliatnya tuh kayak simetris gitu asik gitu loh terus juga agak tebal sedikit tapi ini lengkungan pinggirannya nge-edge ya tidak kotak banget ala-ala kayak iphone 12 ataupun iphone 13 terus dipegangnya masih enak berasa solid dan apa ya ya temen-temen yang udah pernah pake ultimate eh udah pernah pake autofocus ini pasti yakin sih price tuh apa ya quality nya tuh oke di harga 50 ribu rupiah terus yang berikutnya gue ngambil di harga 65 ribu yang nih yang clear kenapa yang clear karena kayak yang tadi temen-temen juga sama-sama liat ini tuh keliatannya makin mewah sih cuman minusnya ya pastinya akan cepet menguning bagian pinggirannya karena softcase jadi paling abis bikin video ini gue akan beli dua lagi sih buat jaga-jaga jadi yang satu ini gue akan pake temen-temen pastiin aja follow instagram gue ini gue akan kasih tau nanti gue update di instagram story kira-kira pemakaian berapa lama dia mulai menguning nih bagian pinggirannya triton punya ya ini ya triton apa bukan gue lupa sih guys yang pasti bentukannya memang mirip triton sama tambahan satu lagi gue lupa ini di bagian pinggir kiri kanan atas bawahnya ada kayak bubble-bubble kecil jadi kayak ala-ala anti crack gitu cuman looksnya sih masih tetap bagus gitu ya nih terakhir jadinya casing-casing yang gue pilih di video team casing kali ini kira-kira kalo temen-temen itu pilihannya apa dan yaudah mau gue silahkan tulis di kolom komentar di bawah biar kita diskusi bareng ya eh ngomong-ngomong kalian pada beli apa kagak nih Oppo Find X5 Pro 5G nya udah pada tau harganya kan kameranya emang cakep tapi cuman ya Oppo rela gak ngeluarin duit belasan juta buat Oppo ya terima kasih banget pokoknya buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa gak usah di like gak usah di share dan gak usah juga di subscribe channel ini kalo tidak bermanfaat tapi kalo bermanfaat ya silahkan share juga dengan temen-temen dan siapa tau nambah pahala sampai ketemu di video selanjutnya bye bye cheers